Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim Hari ini kita kembali dengan video pembelajaran dan dalam video pembelajaran kali ini nanti kita akan melakukan pembahasan pembahasan dari latihan soal yang ada di evaluasi subtema 2 yaitu yang ada di halaman 80 hingga 87 namun sebelum kalian menonton video ini Usani harapkan kalian sudah menyelesaikan latihan soalnya sehingga kalian tinggal membandingkan atau mengkoreksi hasil latihan soal kalian dengan video yang akan Usani bahas dalam video berikut ini kita mulai dari halaman 80 disitu ada sebuah bacaan nah dari bacaan ini nanti kalian perintahnya adalah untuk menulis gagasan pendukungnya seperti yang kalian tahu gagasan pendukung adalah sisanya dari kalimat utama sisanya dari gagasan pawoknya ya kita baca terlebih dahulu suku Dayak suku Dayak adalah suku asli yang tinggal di Kalimantan orang-orang suku Dayak hidup berkelompok dan tinggal di pedalaman, gunung, dan sebagainya mereka memiliki semboyan, menteng, elf, mamut artinya seseorang yang mempunyai kekuatan, gagah berani serta tidak kenal menyerah atau pantang menyerah suku Dayak juga memiliki banyak budaya yang unik dan sangat berbeda dengan suku-suku lain di Indonesia contohnya yaitu upacara tariu, upacara manajah atang, upacara manajah atang, dan upacara tiwa nah dari bacaan ini yang termasuk gagasan utamanya itu ada di kalimat pertama sehingga untuk gagasan pendukungnya adalah di kalimat kedua hingga yang terakhir ya yang mana? yang ini nih usani bantu dengan menggaris bawah ya ini adalah gagasan pendukungnya mulai dari orang-orang suku Dayak hidup berkelompok dan tinggal di pedalaman gunung dan sebagainya mereka memiliki semboyan, menteng, elf, mamut artinya seorang yang mempunyai kekuatan, begatuan, serta tidak kenal menyerah atau pantang menyerah suku Dayak juga memiliki banyak budaya yang unik dan sangat berbeda dengan suku-suku lain di Indonesia contohnya yaitu upacara tayru, tariu, upacara manajah atang, dan upacara tiwa nah itu dia gagasan pendukung dari paragraf tentang suku Dayak kita lanjut ke soal di halaman 81, nomor pertama, nomor 1 nah berdasarkan teks di atas, tulislah gagasan pokoknya jadi kita menentukan gagasan pokoknya kita baca terlebih dahulu teksnya keragaman budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia menjadi identitas bangsa bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang unik karena bisa hidup rukun dalam satu negara yang terdiri dari berbagai budaya itu pun bisa menjadi ciri khas suatu bangsa atau sebagai identitas bangsa di mata internasional oleh sebab itu, manfaat keragaman budaya Indonesia ini membuat Indonesia memiliki banyak sekali artefak budaya yang bisa mengenalkan negara kita kepada dunia internasional dengan keanekaragaman budaya pula tentunya melahirkan berbagai macam ide yang berguna bagi pembangunan bangsa dan negara nah dari teks tersebut, gagasan pokoknya itu ada di kalimat yang pertama ya yang ini keragaman budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia menjadi identitas bangsa jadi gagasan pokoknya yang mana usaha yang itu boleh langsung ditulis? boleh boleh disingkat? boleh kalau mau ditulis langsung untuk kalimat seperti itu, boleh silahkan kalau mau disingkat juga boleh bisa seperti ini, usaha disingkat keragaman budaya menjadi identitas bangsa sampai itu saja juga sudah jika kita lanjut ya, nomor 2 nah ini ada sebuah bacaan tentang keragaman budaya bangsa Indonesia Indonesia, negara di Asia Tenggara yang merupakan negara kepulauan terbesar di dunia nah dari bacaan ini Usani yakin kalian sudah baca? Usani langsung next, lanjut ke soalnya soalnya ada yang soal nomor 2 jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan wacana di atas wacana yang tadi ya nomor 2 apa yang mempengaruhi keragaman budaya Indonesia? jawabannya ada di paragraf pertama tadi yang mempengaruhi adalah nah kondisi geografis Indonesia yang melahirkan ciri khas budaya masing-masing daerah jadi yang mempengaruhi keragaman budaya di Indonesia itu kondisi geografisnya karena kondisi geografisnya itu beda-beda jadi melahirkan ciri khas budaya masing-masing daerah oke kita lanjut nomor 3 apa manfaat dari keragaman budaya Indonesia? ini ada di paragraf kedua manfaatnya kalau Indonesia itu memiliki keragaman budaya adalah akan menjadi daya tarik dan kekayaan bagi bangsa Indonesia kemudian yang keempat simbol kerukunan apa yang ada di Indonesia sehingga sangat menarik di mata dunia nah ini ada di paragraf terakhir simbol kerukunannya adalah Bineka Tunggal Ika sama seperti semboyannya ya jadi Bineka Tunggal Ika itu merupakan simbol kerukunan kemudian nomor 5 berasal dari manakah warisan budaya yang berkembang di Indonesia? warisan budaya kita ini berasal dari mana? nah jawabannya ada di paragraf pertama nah berasal dari berbagai macam etnis, suku, dan bahasa di daerah-daerah yang menyebar di tanah Nusantara oke, gimana milik kalian? betul semuanya? oke, good sekarang kita lanjut nomor 6 Indonesia mempunyai berbagai bahasa daerah menurutmu dengan adanya berbagai bahasa daerah tersebut apakah menyebabkan perpecahan? menurut kalian menyebabkan perpecahan enggak? tidak ya jadi jawabannya mempunyai berbagai bahasa daerah tidak menyebabkan bangsa Indonesia terpecah kalian nulisnya tidak gitu aja enggak apa-apa tidak menyebabkan bangsa Indonesia terpecah ya jelaskan kenapa tidak menyebabkan bangsa Indonesia terpecah ya? menurut kalian gimana? nah ini ya berbagai bahasa daerah di Indonesia tidak menyebabkan terpecah belah ya namun justru menambah kekayaan perbendaharaan bahasa karena keunikan ini tidak ada di negara lain yang memiliki keaneka ragaman budaya seperti Indonesia ini ada di paragraf ketiga ya oke nomor 7 apa arti kata yang bercetak miring pada teks di atas? tadi di paragraf 3 ada kata multikulturisme itu bercetak miring jadi multikulturisme itu berasal dari dua kata multi dan kulturisme multi itu artinya banyak atau beragam kulturisme itu berasal dari kata kultural yang artinya budaya jadi multikulturisme itu artinya keberagaman budaya budayanya itu beragam beranekara itu beragam bermacam-macam ya oke kita lanjut nomor 8 nah nomor 8 ini kalian tinggal menuliskan pengertiannya atau artinya dari kata heterogen nasionalisme dan toleransi boleh buka kamus bahasa Indonesia kalau yang punya atau kamus online yang ada di hp kalian ya heterogen heterogen itu artinya beraneka ragam atau bermacam-macam nasionalisme nasionalisme itu paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negaranya sendiri jadi mencintai bangsa dan negaranya sendiri itu namanya nasionalisme ya kalau toleransi nah kalau toleransi itu sikap saling menghormati dan menghargai orang lain oke sekarang kita lanjut nomor 9 setelah kita tahu artinya kita membuat kalimatnya ya buatlah kalimat dengan menggunakan istilah-istilah yang ada pada teks keragaman budaya bangsa Indonesia seperti pada tabel di atas tadi tabel yang nomor 8 yang pertama tadi ada heterogen kalimatnya kalian bebas ya ini contoh dari usani contoh saja kalian gak harus sama heterogen penduduk Indonesia bersifat heterogen yang kedua adalah nasionalisme perbedaan budaya akan menciptakan nasionalisme dalam diri kita terus yang ketiga yang C itu adalah toleransi kalimatnya usani begini meskipun teman kita berbeda subuh kita tetap harus memiliki sikap toleransi kalian boleh tulis kalimat yang lain kita lanjut nomor 10 nah di nomor 10 ini kita tinggal menarik garis dengan gambar dan jenis bunyi yang ada di sebelah kiri yang pertama gambar manusia gambar seorang anak bunyi yang bisa didengar adalah audiosonik terus lumba-lumba ultrasonik terus ada gambar jangkrik yang bisa jangkrik dengar adalah bunyi infrasonik terus kalau gajah infrasonik juga ya kalau burung infrasonik dan terakhir anjing ya dia juga infrasonik itulah ketarikan gambar dari jenis-jenis bunyi dan makhluk yang bisa mendengar sekarang kita nomor 11 kalian beri warna yang sama antara kolom soal dan kolom jawaban contoh yang pertama ini peristiwanya ruang musik dindingnya dilapisi zat peredam yang terbuat dari karpet biar suaranya gak mantul seperti di bioskop ini berarti artinya yang mana nah bunyi dapat dipantulkan atau refleksi lalu yang kedua yang tengah kita dapat mendengar bunyi mesin mobil di tikungan meski kita belum melihat mobil tersebut karena terhalang tembok yang tinggi ini artinya yang mana ya betul yang kedua bunyi mengalami pelenturan dan yang terakhir pada malam hari suara petir terdengar lebih kelas daripada siang hari ini berarti artinya bunyi dapat dibiaskan atau refraksi oke kita lanjut nomor 12 bisa memiliki handphone ya kemudian telponnya ini bergering nah dia akan mengukur suaranya kira-kira kalau untuk mengukur suara pakai apa ya kita cari artinya dulu dari centigrate decibel newton dan detik centigrate itu artinya bersekala 100 derajat decibel itu artinya satuan untuk mengukur suara kalau newton satuan untuk mengukur gaya kalau detik satuan untuk mengukur waktu nah kalau ini suara berarti yang mana ya yang decibel oke kita lanjut nomor 3 nomor 12 yang B nah berapa angka pada meteran suara misalnya angkanya nih di atasnya 60 tapi di bawahnya 80 nah garis yang di tengah-tengah 60 dan 70 kira-kira angka berapa ya angka 70 ya jadi yang lebih dari lebih dari 70 tapi kurang dari 80 kira-kira yang mana ya nah 74 ya jadi satu strip itu nilainya 2 ya skalanya 2 jadi itu kan 70 stripnya lompat 1 2 2 tambah 2 4 jadi 70 oke kita lanjut ya nomor 13 kita beri checklist pada jawaban yang benar dan tanda silang jika jawabannya salah ya terus nanti kasih contohnya ini diberi tanda checklist aja sisanya kalian nanti tanda silang pada jawaban yang salah ya mau menerima nasihat dari kakak adalah salah satu contoh menjaga persatuan dan kesatuan di lingkungan keluarga betul benar apa salah ya benar ya kemudian yang kedua perselisihan selalu menemani hari-hariku adalah salah satu contoh manfaat persatuan dan kesatuan salah ya persatuan dan kesatuan bukan menjadikan kalian berselisih yang ketiga mengikuti lomba futsal pada ajang ala zarkap adalah contoh menjaga persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat betul ya yang keempat lingkungan yang nyaman dan aman dapat tercipta jika masyarakat saling peduli adalah salah satu manfaat dari persatuan dan kesatuan ya betul dan yang terakhir ayah mengikuti ronda malam tanpa paksaan merupakan salah satu contoh menjaga persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat apakah betul ya betul nah itu dia tadi nomor 13 kita lanjut nomor terakhir nomor 14 kita mengisi teka-teki silang di bawah ini yang pertama kain khas Indonesia gitu loh seragam yang kalian pakai hari Rabu namanya kain batik betul nomor 2 suku dari Sumatera Barat suku apa ya suku Minang atau Minang Kabau tapi disini karena kotaknya ada 6 jadi kita tulisnya Minang ya nomor 3 rumah adat suku Jawa namanya Joglo betul nomor 4 kain khas Sumatera Utara namanya kain Ulos nah kemudian yang kelima prosesi menanam padi hingga panen di Lombok Nusa Tenggara Timur eh maaf Nusa Tenggara Barat namanya upacara adat apa ya bonga padi oke sekarang nomor 6 alat musik dari Nusa Tenggara Timur ada A N sama O kira-kira apa ya sasando oke nomor 7 upacara memperingati hari lahir Nabi Muhammad selalu waliwassalam ada K tengahnya namanya sekaten nomor 8 rumah adat Bali ini ada di subtema 1 waktu itu namanya rumah adat Gakura nah itu dia video pembelajaran tentang pembahasan latihan soal di evaluasi subtema 2 terima kasih banyak kalian sudah bersedia untuk menonton videonya mohon maaf apabila ada kalimat atau perkataan Usani yang keliru dan akhir kata bilahi taufiq walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh